Dendem 9 Iblis Tua Jilid 9 Tamat Leong El yang menatap wajah Pek Leong, melihat keraguan itu dan ia merasa heran. Biasanya, tidak pernah Pek Leong bersikap ragu dan kaku seperti itu. Ada apakah, Pek Leong? Kembali sepasang metu itu bertaut pandang dan kini Leong Li dapat menyelami perasaan pria itu dan sungguh ia merasa heran kepada diri sendiri karena mendadak ia merasa mukanya panas dan ia pun menyadari bahwa tentu mukanya berubah kemerahan. Akan tetapi ia tetap menanti jawaban. Leong Li, rasanya seperti dalam mimpi. Tidak, Pek Leong. Engkau tidak bermimpi, akuak pun tidak. Kita baru saja terlepas dari cengkeraman maut. Akan tetapi Tuhan belum ingin kita mati, Pek Leong. Ketika aku membawamu lari karena engkau terluka dan pingsan, aku terjerumus ke dalam jurang, yaitu tebing di belakang ini. Mestinya kita berdua mati terbanting di dasar tebing, akan tetapi aku melemparkan tali sutra hitam dan kebetulan dapat menyangkut akar pohon sehingga kita berdua selamat. Bukan itu, Leong Li. Tentu saja Leong Li tahu, akan tetapi entah mengapa, sekali ini ia sendiri menjadi tidak wajar, mempunyai rasa malu. Rahasia yang terpendam amat dalam di hatinya, tadi terungkap dan ia merasa malu kalau-kalau rahasia itu akan diketahui, Pek Leong. Apa maksudmu ia tergagap? Engkau tadi, menangis. Itu bukan engkau, Leong Li. Leong Li tidak pernah seperti itu, menangis seperti anak kecil, seperti seorang wanita lemah. Mengapa, Leong Li? Dan engkau katakan bahwa mungkin dunia kiamat Leong Li mencoba untuk memecahkan ketegangan di antara mereka dengan kelakar. Akan tetapi, Pek Leong menggeleng kepala perlahan, tetap memandang tajam seperti hendak menjenguk isi hati rekannya. Selama kita berkenalan, belum pernah aku melihat engkau menangis seperti itu, Leong Li, maka tanpa ku sengaja aku mengatakan bahwa tentu dunia sudah kiamat kalau Leong Li menangis seperti itu. Sebenarnya, mengapa engkau menangis seperti itu, Leong Li? Kita bukan penakut, kita tidak takut menghadapi kematian, bahkan engkau lebih berani daripada aku menghadapi maut. Akan tetapi tadi, kenapa engkau menangis seperti orang ketakutan? Mereka kembali saling pandang dan Pek Leong melihat betapa bibir rekannya itu gemetar. Suatu tanda kelemahan perasaan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kemudian terdengar jawaban Leong Li, dan suaranya mengandung getaran yang belum pernah didengar Pek Leong sebelumnya. Aku melihat dan menyangka engkau sudah menjadi mayat. Melihat engkau tewas, aku kehilangan akal, dunia seperti kiamat rasanya. Pek Leong merasa jantungnya berdebar. Sudah sering kali timbul debaran jantung aneh seperti ini setiap kali dia teringat kepada Leong Li, namun selalu dia berhasil menekan debaran aneh ini dengan meyakinkan hatinya bahwa dia dan Leong Li adalah rekan seperjuangan yang paling setia. Itu saja. Kini, debaran jantungnya lebih kuat daripada biasanya, sukar untuk diredakan karena Leong Li berada di depannya dan pandang mata Leong Li demikian aneh. Maka, dia pun cepat mengalihkan perhatian untuk memecahkan suasana yang mencekam hatinya itu. Leong Li, sembilan orang itu masih berada dalam cengkeraman ketiga iblis tua. Kita harus cepat menolong mereka. Leong Li seperti dihentakan dengan tiba-tiba, seperti diseret turun dari dunia lamunan yang amat indah, dan ia pun terbelalak, lalu mengerutkan alisnya dan pandang matanya kini berubah seperti biasanya, mengandung kecerdikan dan kewaspadaan. Benar sekali. Bagaimana kita dapat melupakan hal itu? Cepat, mari kita mencari jalan turun. Terpaksa kita harus mengitari bukit ini tiba di seberang sana, mendaki dari bagian yang berlawanan. Engka sudah kuat berjalan cepat, Pek Leong. Kurasa tenagaku sudah pulih kembali dan, eh, lihat itu teriaknya gembira bukan main. Leong Li menengok dan ia pun melihat kiluan sinar pedang yang menancap di atas tanah. Pedang Pek Leong kiam. Agaknya, ketika roboh pingsan oleh serangan jarum dan pukulan tangan Ang Isian Li, Pek Leong masih tetap memegang rat pedangnya, dan ketika Leong Li memondongnya dan membawanya lari sampai terjerumus ke dalam tebing jurang, pedang itu terlepas dari pegangannya dan meluncur jatuh lebih cepat daripada badannya. Pek Leong kiam seru Leong Li dan ia pun ikut bergembira. Pek Leong segera mengambil pedangnya dan memeriksanya. Tentu saja dia merasa girang sekali mendapatkan kembali pedangnya dalam keadaan utuh dan tidak rusak. Dengan pedang di tangan, semangat bertambah besar. Mereka segera mencari jalan turun ke kaki bukit, untuk kemudian mengitari bukit itu dan mendaki lagi menuju ke sarang gerombolan yang dipimpin tiga orang dari Kiulomo itu. Dan di sepanjang perjalanan ini, Pek Leong yang sudah mengalami perkelahian melawan tiga orang iblis tua membicarakannya dengan Leong Li, mencatat kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan mereka agar kalau mereka berdua harus berhadapan lagi dengan tiga orang iblis tua itu, mereka dapat lebih mempersiapkan diri. Kita harus waspadat terhadap kipas lebar di tangan kiri Kim Pitsyu Chai, kata Pek Leong mengingat-ingat. Sepasang moupit, penabulu, darinya memang berbahaya, akan tetapi pedangku dapat menandinginya dan mengatasinya. Akan tetapi kalau dia mencabut kipasnya dengan tangan kiri, kita harus berhati-hati. Kipas itu dapat melepas jarum halus secara curang dan tidak terduga sama sekali. Kalau begitu, kita harus mendahuluinya, sebelum sempat mempergunakan senjata rahasianya, kita harus merusak kipas itu dengan pedang. Kurasa jurus kelima dari Sin Leong Kiam Sud kita akan mampu melakukan itu, kata Leong Li dan rekannya mengangguk. An Isian Li merupakan lawan paling lemah di antara mereka bertiga, akan tetapi kita harus berhati-hati terhadap tangan merahnya. Pukulan beracun itu dapat membahayakan kita kalau kita tidak berhati-hati. Ang Tok Chiang, tangan beracun merah, dari iblis bertina itu tentulah dilatih dengan menghisap darah bayi seperti yang pernah kita dengar dilakukan iblis bertina itu. Ingin aku membuntungi kedua tangan merahnya kata pula Leong Li gemas, mengingat betapa tangan merah itu hampir menewaskan Pek Leong. Tentang Pek Bwe Coa Ong, dia memang lihai dengan tongkat ularnya. Akan tetapi dia kurang percaya kepada diri sendiri, lebih sering mengandalkan ular-ularnya. Kalau kita sudah dapat membasmi ular-ularnya, dia pun menjadi gentar dan mudah dihadapi, kata pula Pek Leong. Empat orang Taishan Ngo Kwe juga selain golok mereka mengandalkan pukulan tangan merah yang panas, akan tetapi kiraku tidaklah seganas tangan merah Ang Isian Li. Mungkin mereka itu menguasai yang Hwe Chiang, tangan api merah, akan tetapi bukan golok dan pukulan tangan merah itu yang membuat mereka kuat. Melainkan tutin, barisan golok, mereka berempat. Kalau mereka maju berempat maka mereka dapat membentuk barisan dan bersatu dengan amat kuatnya, kiraku tidak kalah kuat dibandingkan seorang di antara tiga iblis tua itu. Pek Leong mengangguk-angguk. Sekali ini, kita menghadapi lawan yang berat dan berbahaya, apalagi ditambah banyak anak buah mereka. Kita harus berhati-hati, akan tetapi kita pun tidak mungkin membiarkan sembilan orang itu menjadi tawanan mereka. Engkau benar, Pek Leong. Tidak boleh sembilan orang itu mati karena kita. Kita harus dapat menyelundup ke sana secepatnya dan menolong mereka. Kini Pek Leong dan Leong Li sudah pulih kembali dari keadaan tidak wajar ketika perasaan mereka dicengkeram suatu getaran aneh yang membuat mereka hampir menjadi lemah. Kini mereka kembali menjadi sepasang manusia yang seolah tidak lagi mempunyai perasaan, penuh kewaspadaan dan penuh semangat untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan kalau mereka sudah seperti itu, sungguh tidak ada bahaya lebih besar daripada menentang sepasang naga ini. Kita tinggalkan dulu sepasang naga yang sedang mencari jalan menuruni bukit untuk kemudian mendaki lagi dari lain bagian kesarang gerombolan dan kita tengok keadaan Cian Chiang Kun, Pang Lima Cian, atau Cian Hui yang karena kecerdikannya berhasil lolos dari perangkap yang dipasang tiga iblis tua sehingga dia dan istrinya tidak sampai menjadi tawanan mereka. Maka seperti halnya suami istri Song Tek Hin dan Su Hang Ing berikut putera mereka, Sung Chu. Juga tidak seperti kakak beradik Kam Santing dan Kam Cian Li. Ketika Pek Liyong menemuinya dan mendengarkan semua pengalamannya, kemudian Pek Liyong meninggalkan rumahnya dan pendekar itu menolak ketika dia hendak membantu dengan pasukan, Cian Hui merasa tidak enak hati. Tidak mungkin dia membiarkan saja para sahabatnya yang amat dikasihnya itu menghadapi bahaya besar. Dia tahu bahwa sekali ini si Sakyu Lomo pasti telah mempersiapkan diri. Kalau mereka itu menghimpun banyak anak buah, bagaimana mungkin Pek Liyong dan Liyong Li berdua saja menghadapi dan melawan mereka? Pula, para datuk sesat itu selain lihai juga curang dan tidak segan mempergunakan kelicikan, maka tentu saja dia amat mengkhawatirkan keselamatan kedua orang sahabatnya itu. Setelah Pek Liyong pergi, Cian Hui mengambil keputusan, bersama Cusui In istrinya, mengajak belasan orang jagoan istana yang menjadi sahabat-sahabat baiknya, pergi berangkat mencari sarang gerombolan di Bukit Heksan Lembah Wang Ho. Juga dia mengerahkan pasukan sebanyak 300 orang, pasukan pilihan, untuk berangkat ke sana karena dia menduga bahwa sekali ini, para musuh Pek Liyong dan Liyong Li tentu telah mempersiapkan anak buah yang cukup banyak maka mereka berani menantang kedua orang pendekar itu secara terang-terangan. Karena membawa pasukan, tentu saja Cian Hui dan istrinya tidak dapat secepat Pek Liyong tiba di tempat itu. Dia lalu mengatur pasukannya, disebarnya penyelidik dan setelah menemukan sarang gerombolan, dia lalu mengepung tempat itu dengan pasukannya. Dia sendiri bersama istrinya dan belasan orang jagoan kota raja mendaki ke sarang gerombolan dengan hati-hati. Seragu pasukan ahli penyelidik alat-alat rahasia jebakan, telah lebih dahulu bergerak membersihkan dan membasmi jebakan-jebakan yang ada. Semak-semak belukar yang mencurigakan dibabat habis dan dibakar, dan dibuat jalan setapak yang aman ke arah sarang untuk Cian Hui dan istrinya, sedangkan 300 orang pasukan itu mendaki dengan posisi mengepung. Pagi hari itu, para anak buah gerombolan sibuk mempersiapkan sembahyangan di tepi tebing. Panggung itu mereka selesaikan kemarin, dan segala persiapan untuk sembahyangan besar telah dibuat. Semua anak buah gerombolan masih dalam suasana berpesta gembira untuk merayakan kemenangan mereka atas musuh besar mereka, yaitu Pek Liyongeng dan Hek Liyongli yang telah terjatuh ke dalam tebing jurang yang amat curam itu. Sembilan orang tawanan dalam keadaan terbelenggu telah dikeluarkan dari dalam kamar tahanan dan diikat di batang pohon dekat panggung. Sung Tek Hin dan Su Hang Ing tidak takut menghadapi kematian, tidak gentar terhadap keselamatan diri sendiri, akan tetapi mereka gelisah sekali melihat Song Chu, anak mereka yang menangis karena anak itu pun diikat kaki tangannya dan digeletakan di dekat mereka. Dapat dibayangkan betapa hancur rasa hati Su Hang Ing melihat keadaan putranya, akan tetapi karena ia sendiri terikat kaki tangannya, ia tidak mampu berbuat apapun. Suaminya, Sung Tek Hin, mengepal tinju dengan marah sekali, akan tetapi juga tidak berdaya. Kam Santing dan adiknya, Kam Qian Li, diikat pada batang pohon lain, demikian pula dua orang gadis pembantu Leong Li dan dua orang pembantu Pek Leong. Delapan orang itu adalah orang-orang yang berjiwa pendekar. Mereka tidak gentar menghadapi kematian dan yang membuat mereka gelisah hanyalah Song Chu anak berusia tiga tahun yang ikut menjadi tawanan, juga mereka gelisah memikirkan keadaan Pek Leong dan Leong Li. Semalam muncul kimpit Siu Chai dan tempat tahanan dan laki-laki berusia enam puluh tahun yang masih tampan dan sikapnya halus Namun kejam sekali ini berusaha membujuk Suheng Ing dengan kata-kata yang kotor, tanpa memperdulikan tawanan lain yang ikut pula mendengarkan. Kepada ibu muda itu, kimpit Siu Chai menghampiri dan tersenyum-senyum. Bagi kimpit Siu Chai, Suheng Ing merupakan wanita tercantik dan paling menggairahkan di antara empat orang wanita tawanan. Hemn, engkau cantik jelita, sungguh sayang kalau lehermu yang putih mulus itu dipenggal besok pagi, katanya. Suheng Ing memandang tajam. Aku tidak takut mati. Penggalah, siksalah, aku tidak takut. Hanya ku minta, demi prikemanusiaan, kalau kalian masih merasa menjadi manusia, bebaskan anakku. Dia tidak tahu apa-apa, dia baru berusia tiga tahun, bebaskan dia. Dan betapapun gagahnya, ibu muda ini tidak dapat menahan kegelisahannya dan ia pun menangis. Seng Tek Hin yang ikut mendengarkan dan melihat, tidak menyalahkan istrinya yang menangis. Dia sendiri ingin menangis kalau melihat bahaya maut mengancam putranya yang masih kecil. Hehehe, nyonya manis. Mudah saja kalau engkau hendak menyelamatkan putramu. Bersikaplah manis kepadaku, layani aku malam ini dan aku akan usahakan agar putramu. Jahanam busuk. Aku tidak sudi bentak suhang ing dengan muka kemerahan dan mati melotot. Hahaha, engkau suka atau tidak? Apa sukarnya bagiku untuk memondongmu ke kamarku, manis? Akan tetapi aku akan lebih suka kalau engkau melayaniku dengan sukarlah. Tidak keparat Jahanam, iblis busuk. Kalau engkau jamah saja diriku, aku akan bunuh diri dan kalau engkau membunuh anakku, arwahku akan selalu mengejarmu dan mengganggumu. Mendengar ancaman ini, mau tidak mau Kim Pitsiu Chai bergidik juga. Dia memandang kepada Kam Chian Li, juga kepada dua orang pembantu Liong Li. Mereka bertiga ini juga cantik menarik, akan tetapi pandang mati mereka kepadanya tidak ada bedanya dengan pandang mati ibu muda itu. Tidak ada rasa takut atau menyerah sedikitpun dan dari pandang mati mereka saja taulah dia bahwa kalau dia ingin menguasai mereka, dia harus menggunakan paksaan, harus memperkosa, dan kalau dia melakukan ini, mereka tentu akan membunuh diri. Bagi orang-orang yang ahli silat seperti mereka, tidak sukar membunuh diri walau dalam keadaan terbelenggu sekalipun. Dengan menggigit putus lidah sendiri, atau dengan menahan dan menelan napas. Dan dia sendiri adalah seorang laki-laki yang angkuh, yakin akan ketampanan dan kepandainnya merayu wanita. Kalau sampai ada wanita menolaknya dan dia harus memperkosanya, hal itu akan merupakan pukulan bagi harga dirinya. Sikap empat orang wanita itu sudah membuyarkan gairahnya dan malam itu lewat tanpa gangguan terhadap empat orang wanita itu. Setelah Kim Pitsiu Chai pergi, Kam Chian Li berkata, aku pun akan membunuh diri kalau dia berani menjamahku. Dua orang pembantu Liong Li juga menyetujui sikap itu. Pada keesokan harinya, setelah matahari naik, sembilan orang tawanan itu sudah diikat di batang pohon dekat panggung tempat sembahyang. Tiga orang iblis tua datang dan mereka menghampiri para tawanan. Kim Pitsiu Chai memandang empat orang wanita yang semalam menolaknya dan dia pun tertawa. Hahaha, akan kulihat apakah kalian tidak meratap minta ampun kalau seorang demi seorang kami siksa dan kami bunuh untuk korban sembahyangan terhadap arwah para rekan kami. Hei hei, biarpun anak itu bukan bayi lagi, darahnya masih cukup bersih. Berikan kepadaku, biarku hisap darahnya sampai habis kata Ang Isian Li dan Song Tek Hin bersama istrinya, meronta-ronta dalam ikatan mereka, namun sia-sia belaka. Ikatan itu terlampau kuat. Ang Isian Li, dengarlah sumpah kami berdua, ayah ibu anak itu. Kalau engkau melakukan apa yang kau katakan itu, kami bersumpah, setelah kami mati, arwah kami akan bersatu dan mengganggu siang malam, sampai engkau menjadi gila, menjadi tersiksa sedikit demi sedikit, sampai akhirnya engkau mampus dan arwah kami tetap akan mengejar arwahmu. Suara Song Tek Hin ini terdengar penuh perasaan dan amat menyelamkan bagi Ang Isian Li sehingga wajah iblis bertina ini menjadi agak pucat juga. Pada zaman itu, orang-orang masih amat tahyul dan percaya benar bahwa apa yang disumpahkan itu tentu akan menjadi kenyataan. Tentu saja hal ini membuat Ang Isian Li merasa ngeri juga. Pek Bwe Choa Ong kini berkata kepada para tahanan. Sebetulnya, secara pribadi kami tidak bermusuhan dengan kalian semua. Akan tetapi, kalian adalah sahabat-sahabat baik dari Pek Liyongeng dan Hek Liyong Li. Kami tidak mendapatkan kenikmatan menyaksikan penderitaan mereka ketika tewas terjungkal ke dalam jurang. Maka, sebagai gantinya, kami ingin melihat kalian menderita dalam siksaan ketika kami bunuh. Dan kami yakin bahwa arwah Pek Liyongeng dan Hek Liyong Li juga akan melihat kalian tersiksa dan menderita karena kalian mati karena mereka. Pada saat itu, seolah-olah menjawab ucapan Pek Bwe Choa Ong, terdengar teriak-teriakan dan robohnya banyak anak buah gerombolan, disusul sorak-sorai yang ngeriuh rendah. Tiga iblis tua itu menjadi terkejut, dan empat orang dari Taisan Ngo KWI yang lebih dahulu melihat datangnya penyerbuan itu, berteriak. Pasukan pemerintah. Mereka mengepung kita. Gegerlah seketika keadaan disarang gerombolan itu. Anak buah gerombolan menjadi panik karena dari semua jurusan datang pasukan pemerintah yang besar jumlahnya. Pek Bwe Choa Ong terkejut, akan tetapi bersikap tenang. Bagaimanapun juga, kalau hanya menghadapi pasukan pemerintah, dia tidak gentar. Semua tenang, lawan dan bunuh mereka semua. Kita tidak akan kalah dia sendiri bersama dua orang rekannya, juga empat orang Taisan Ngo KWI, mengamuk dan begitu mereka bergerak, mereka merobohkan prajurit-prajurit yang menyerbu dengan mudah. Hal ini membangkitkan semangat anak buah mereka. Akan tetapi, kini muncul Cian Hui, Chu Sui In, dan belasan orang jagoan istana yang rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, sehingga tiga orang iblis tua itu dan empat orang murid keponakan mereka terkepung. Sementara itu, pasukan sudah bertempur melawan anak buah gerombolan dan ternyata jumlah pasukan pemerintah hampir tiga kali lebih besar sehingga anak buah gerombolan segera terdesak hebat. Mereka tidak dapat lari, karena tempat itu telah terkepung pasukan pemerintah. Melihat keadaan ini, tiga iblis tua menjadi panik juga. Kim Pichu Chai yang cerdik segera berkata, kita pergunakan tawanan menjadi sandera. Cepat! Mereka bertiga lalu memutar senjata sehingga para pengeroyok terpaksa mundur dan mereka segera berloncatan ke arah di mana tadi sembilan orang tawanan itu mereka ikat. Akan tetapi ketika mereka tiba di sana, mereka memandang dengan matlah, terbelalak, seolah tidak percaya akan apa yang mereka lihat. Pek Liongeng Tan Chin Hei dan Hek Liong Li Li Kim Chu telah berdiri di situ, semua tawanan telah terlepas dari ikatan, bahkan kini delapan orang tawanan dewasa telah memegang sebatang pedang dan anak kecil itu telah berada dalam gendongan ibunya dengan aman. Dan di sekitar tempat itu belasan penjaga telah roboh dan tewas. Memang ketika Pek Liong dan Liong Li tiba di tempat itu, setelah melakukan perjalanan semalam suntuk, mereka mendengar suara ribut-ribut orang bertempur. Cepat mereka lari naik dan dengan gerang mereka melihat bahwa Chin Hei telah menyerbu sarang gerombolan itu dengan banyak sekali pasukan pemerintah. Tentu saja mereka lebih mementingkan menolong para tawanan lebih dahulu. Mereka melihat para tawanan itu diikat di batang pohon dekat tebing jurang di mana telah dibangun sebuah panggung tempat upacara sembahyang. Belasan orang anak buah gerombolan menjaga tempat itu. Dengan mudah mereka merobohkan belasan orang itu dengan pedang mereka, membebaskan para tawanan, mengambil pedang dari anak buah gerombolan yang roboh dan kini mereka semua telah memegang senjata, siap untuk membasmi gerombolan. Leong Li tersenyum manis ketika melihat tiga iblis tua itu. Juga Pek Leong tersenyum. Di lain pihak, tiga orang itu terbelalak dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka seperti bertemu setan di tengah hari. Dua orang musuh besar yang tadinya mereka yakin tentu mati terbanting remuk di dasar jurang, tiba-tiba kini muncul, membebaskan semua tawanan dan berdiri menghadapi mereka dengan pedang pusaka masing-masing di tangan. Pada saat itu, terdengar suara Cianci yang kun membentak dengan lantang sekali, terdengar oleh semua orang yang sedang bertempur. Kami telah mengepung tempat ini dengan ratusan orang prajurit. Yang melawan akan ditumpas dan dibunuh habis. Menyerahlah, dan kami tidak akan membunuh kalian, hanya menangkap dan menghadapkan kalian ke pengadilan. Teriakan ini amat berpengaruh. Para anak buah gerombolan memang sudah panik karena mereka melihat betapa pasukan itu berjumlah besar sekali sehingga tiap orang anak buah gerombolan dikeroyok 3-4 orang prajurit. Kalau mereka melawan terus, jelas mereka semua akan mati konyol. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang melempar senjata dan menjatuhkan diri berlutut, menakluk. Empat orang Taisan Ngo KWI membentak-bentak memberi aba-aba kepada anak buah mereka untuk melanjutkan perlawanan, namun perintah mereka tidak dihiraukan lagi karena para anak buah gerombolan itu tidak ingin mati konyol. Mereka yang menakluk segera dilucuti senjatanya dan diborgol, dan kepungan para prajurit di tempat itu menjadi semakin ketat. Cian Cian Kun, terima kasih, engkau telah menyelamatkan para tawanan kata Liong Li girang sekali. Cian Hui hanya mengangguk, lalu sekali lagi membentak, ditujukan kepada tiga iblis tua dan empat Taisan Ngo KWI. Sekali lagi, menyerahlah kalian semua sebelum kami terpaksa menggunakan kekerasan. Tiba-tiba Kim Pitsiu Chai tertawa bergelak. Hahaha, kiranya Pek Liongeng dan Hek Liong Li hanyalah dua orang pengecut yang mempergunakan kekuatan pasukan pemerintah untuk mengepung dan mengeroyok kami. Liong Li, kalau memang engkau benar pendekar wanita yang memiliki keberanian, mari kita bertanding satu lawan satu, tidak menggunakan keroyokan kata pula Pek Bwe Coa Ong. Liong Li tertawa. Hem, Pek Bwe Coa Ong. Sekarang, dalam keadaan terdesak dan tersudut, engkau mengeluarkan kata-kata besar. Lupa bahwa kalian bertiga telah mempergunakan kecurangan dan kelicikan tanpa mengenal malu, menangkapi para sahabat kami yang tidak berdosa hanya untuk memancing kami datang. Kemudian, setelah kami berdua datang, kalian menggunakan pengeroyokan dan jebakan. Akan tetapi, kami bukanlah orang-orang curang macam kalian. Kami menerima tantanganmu untuk bertanding satu lawan satu dan aku akan melawanmu, Coa Ong. Aku akan menandingi Kim Pitsyu Chai kata Pek Liyong sambil maju pula dengan sikapnya yang tenang dan gagah. Hai hek, dan siapa berani melawan aku kata Ang Isian Li dengan sikap sombong karena ia merasa yakin bahwa selain Pek Liyong dan Hek Liyong Li, tidak akan ada yang mampu menandinginya. Biar aku yang mengatur Liyong Li berseru dan ia memandang kepada Cian Hui dan istrinya, Cu Sui In. Ia maklum bahwa Cian Hui memiliki ilmu kepandayan silat yang cukup tangguh, dan istrinya, murid Kun Lun Pai, lebih lihai lagi. Ia sudah mengukur bahwa kalau suami istri itu maju bersama, pasti Ang Isian Li tidak akan mampu menang. Cian Cian Kun, dan engkau En Cicu Sui In, maukah kalian berdua mewakili kami melawan Ang Isian Li? Suami istri ini selain lihai juga cukup cerdik. Mereka maklum sepenuhnya bahwa Liyong Li tidak akan mencelakakan mereka. Kalau Liyong Li minta mereka berdua menghadapi iblis betina itu, tentu Liyong Li sudah mempunyai ukuran bahwa mereka akan menang, maka mereka segera menyanggupi. Cian Hui sudah memegang suling baja di tangan kanan, sedangkan istrinya, Cu Sui In sudah mencabut Siang Kiam, sepasang pedang. Hei hei, sepasang suami istri yang tampan dan cantik. Sayang hari ini akan tewas di ujung pedangku, kata Ang Isian Li. Selain kami bertiga, masih ada empat orang pembantu kami, yaitu Taisan Ngo Kwei. Siapa yang akan menandingi mereka, Liyong Li? Suruh mereka maju sekarang karena Taisan Ngo Kwei yang akan maju lebih dahulu. Iblis betina ini memang cerdik. Ia sengaja menantang dan menyuruh empat orang murid keponakan itu maju lebih dahulu untuk memastikan bahwa mereka berempat tidak seperti anak buah lainnya, menakluk kepada musuh. Empat orang itu adalah, Tai Kwei, Ji Kwei, Su Kwei dan Ngo Kwei. Mereka maklum bahwa menakluk pun bagi mereka pasti tidak ada pengampunan, maka lebih baik melawan mati-matian. Kami tidak akan mengikut seratakan pasukan pemerintah, kata Pek Liyong dengan suaranya yang tenang. Di sini kami juga mempunyai teman-teman yang setia, maka biarlah teman-teman kami yang tadinya menjadi tawanan menghadapi mereka, Pek Liyong memaksudkan dua orang pembantunya, dua orang pembantu Liyong Li, kakak beradik Kam Santing dan Kam Chian Li, dan suami istri Song Tek Hin dan Su Hang Ing Chian Chi yang kun mengerutkan alisnya. Dia maklum akan kelihayan empat orang dari Tai San Ngo Kwei. Biarpun delapan orang pengeroyok yang menjadi sahabat-sahabat baik Pek Liyong dan Liyong Li itu juga lihai, terutama empat orang pembantu mereka, namun dia khawatir kalau-kalau ada di antara mereka yang terluka, maka dia cepat berkata. Istri saudara Song Tek Hin menggendong puterannya, tidak baik kalau ia disuruh bertanding. Di antara para temanku ini ada yang bukan anggota pasukan pemerintah, maka biarlah dia yang menggantikan nyonya muda itu. Liyok To Ako, harap Kasuka membantu kami menghadapi empat orang kepala perampok dari Tai San itu. Seorang di antara jagoan istana yang bernama Liyok San adalah seorang ahli silat yang tangguh, bahkan tingkat kepandainya lebih tinggi daripada tingkat yang dimiliki Chian Hui. Inilah sebabnya mengapa Chian Hui memilih dia untuk mewakil Su Hang Ing yang menggendong puterannya. Dengan majunya Liyok San ini, otomatis keadaan mereka yang akan melawan keempat Tai San Ngo Kwei Sen jadi jauh lebih kuat lagi. Pek Liyong juga maklum akan kecerdikan Chian Hui, maka dia pun mengangguk. Nah, siapa yang akan bertanding lebih dulu, Kim Petsu Chai tantang Pek Liyong. Seperti juga Ang Isian Li, Kim Petsu Chai tidak menghendaki empat orang murid keponakan yang menjadi pembantu utama itu menaklu kepada pihak musuh, maka dia pun berkata, biarlah keempat Tai San Ngo Kwei yang maju lebih dulu. Empat orang itu maklum bahwa tidak ada jalan keluar, maka mereka pun cepat melangkah maju dan membentuk barisan golok dengan sikap mereka yang galak. Liyok San maklum bahwa kalau sahabatnya, Chian Hui menyuruh dia membantu melawan empat orang tokoh sesat ini, tentu para pembantu dan sahabat Pek Liyong dan Liyong Li tidak memiliki ilmu setinggi dua orang pendekar itu. Maka, dia yang bukan hanya memiliki ilmu silat, akan tetapi sebagai seorang jagoan istana dan panglimat, dia memiliki pula ilmu perang dan membentuk barisan, dia segera mengambil komando atas tujuh orang rekannya yang hendak maju mengeroyok empat orang penjahat itu. Kita serang mereka dengan berputar melingkari mereka. Menyerang sambil membantu teman yang berada di kanan. Ingat, yang kiri membantu yang kanan. Setelah berteriak demikian, Liyok San mulai menyerang sedangkan tujuh orang lainnya, yaitu kakak beradikam, dua orang pembantu Pek Liyong, dua orang pembantu Liyong Li dan Song Tek Hin sudah cepat mengurung dan mengelilingi empat orang itu dan menyerang dengan senjata masing-masing. Mereka semua maklum bahwa jagoan istana yang usianya sudah lima puluhan tahun dan bertubuh tinggi kurus, bersenjatakan pedang itu tentulah seorang yang liai dan ahli mengatur barisan, maka mereka pun mentaati petunjuknya. Mereka menyerang sambil siap membantu dan melindungi teman yang berada di sebelah kanan. Empat orang Taisan Ngo KWI itu mengamuk dengan golok mereka, akan tetapi menghadapi barisan yang mengelilingi mereka dan saling bantu itu, mereka tidak sempat mengatur barisan golok mereka. Terjadilah perkelahian yang seru, akan tetapi, biarpun empat orang Taisan Ngo KWI hendak memaksakan dan mendesak seorang lawan, tetap saja usaha ini gagal karena lawan lain akan membantu dan lawan itu akan terus berputar menyerang musuh yang berada di sebelah kanan. Dengan demikian, delapan orang itu berputar terus dan membuat empat orang tokoh sesat itu merasa seperti dikeroyok masing-masing oleh delapan orang. Karena bingung, mereka melawan dengan membuta mengandalkan gerakan golok mereka yang cukup lihai. Akan tetapi karena siasat lioksan membuat delapan orang itu dapat saling bantu dan saling melindungi, maka semua serangan golok empat orang penjahat itu selalu dapat ditangkis, dan sebaliknya, mereka dihujani serangan yang bertubi-tubi datangnya. Tiga orang iblis tua melihat pertandingan itu dengan alis berkerut dan hati gelisah. Akan tetapi mereka tidak dapat membantu, juga tidak mungkin melarikan diri dari tempat yang terkepung ratusan orang prajurit itu. Mereka hanya dapat mengambil keputusan untuk melawan mati-matian. Hei Lyong Li, tunggu apa lagi? Mari kita selesaikan perhitungan di antara kita sekarang juga. Pek, Bwe Coa Ong membentak dengan marah dan nekat. Dia sudah melintangkan tongkat tularnya di depan dada, menantang Lyong Li. Tempat itu memang cukup luas untuk bertanding, maka Lyong Li sambil tersenyum menghampiri dengan pedang naga hitam di tangan. Engkau tergesa-gesa ingin cepat menyusul saudara-saudaramu yang telah mati lebih dulu? Baik, mari kuantar engkau dengan pedangku kata Lyong Li sambil melintangkan pedangnya di depan dada. Pek, Bwe Coa Ong merasa tidak akan ada gunanya menggunakan ilmunya memanggil ular-ular di daerah itu. Tempat itu terkepung ratusan orang prajurit. Ular-ular itu pasti tidak akan berani datang, dan kalaupun ada yang berani, tentu akan diinjak-injak lumat oleh para prajurit. Hai Iit Pek, Bwe Coa Ong Gan Ki menyerang dengan tongkatnya, gerakannya hebat bukan main, mendatangkan angin keras dan tongkat itu menyambar dasyat ke arah kepala Lyong Li. Namun, pendekar wanita ini dapat mengelak dengan mudah dan pedangnya yang diputar menjadi gulungan sinar hitam itu mencuat dengan tusukan balasan ke arah dada. Trak tongkat tular kering yang keras itu menangkis dan keduanya segera terlibat dalam perkelahian yang seru dan mati-matian. Pek Lyong Eng, sambutlah senjata Ku Kim Pitsiu Chai juga berteriak dan begitu Pek Lyong melintangkan pedangnya, dia sudah menyerang. Pek Lyong menggerakkan pedangnya dan kedua orang yang lihai ini pun sudah saling serang dengan sengitnya. Keduanya menggunakan kecepatan sehingga tidak nampak lagi, yang nampak hanya dua bayangan berkelebatan di antara gulungan sinar putih dari pedang nagap putih dan gulungan sinar kuning dari sepasang mumpit. Melihat betapa kedua orang rekannya sudah turun tangan menyerang lawan masing-masing, timbul perasaan ngeri di hati Ang Isian Li, takut kalau ia nanti tertinggal seorang diri. Maka ia pun menghampiri Qian Hui dan Cu Sui In, sambil tersenyum manis berkata, Apakah kalian suami istri yang tampan dan cantik sudah siap untuk mati? Qian Hui menoleh kepada para jagoan istana yang masih berdiri menjadi penonton. Kalian jangan mencampuri, akan tetapi kalau mereka curang dan banyak tingkah, kerahkan pasukan dan hancurkan mereka. Dalam pesan ini tersembunyi isyarat bahwa kalau pihak Leong Li dan Pek Leong bersama kawan-kawannya terancam bahaya, mereka diminta turun tangan membantu dengan pengerahan pasukan. Cu Sui In yang telah melintangkan sepasang pedangnya di depan dada, berkata sambil tersenyum mengejek. Ang Isian Li, seharusnya engkau berganti pakaian dulu, pakaianmu yang merah itu diganti warna putih karena engkau akan mati dan engkau sendiri yang akan berkabung atas kematianmu. Orang-orang lain akan menyambut kematian seorang iblis bertina jahat kejam sepertimu dengan sorak-sorai karena gembira. Nyonya Qian Hui ini memang pandai bicara. Ang Isian Li memandang dengan alis berkerut. Ia sendiri biasanya pandai bicara dan mengejek, akan tetapi keadaannya tidak memungkinkan untuk dapat bersikap seperti itu. Lihat pedangku mentaknya dan ia pun sudah menggerakkan sepasang pedangnya menyerang. Serangannya ditujukan kepada Cu Sui In karena diam-diam ia marah dan memenci wanita cantik itu yang telah mengejeknya. Terang-terang, pedang kirinya ditangkis Cu Sui In, dan pedang kanannya ditangkis Suling Baja di tangan Qian Hui yang melindungi istrinya. Mereka berdua membalas dengan serangan kilat sehingga Ang Isian Li harus bergerak cepat untuk melindungi dirinya. Perkelahian antara iblis bertina ini melawan suami istri itu pun terjadi dengan sengit dan serunya, membuat kagum dan tegang hati mereka yang menjadi penonton. Yang paling terdesak adalah empat orang Taisan Ngo Kwei. Delapan orang pengeroyok mereka terus mendesak, terutama sekali dua orang pembantu Liong Li dan dua orang pembantu Pek Liong. Mereka berempat ini agaknya mendendam karena kematian rekan-rekan mereka dan kini dendam itu mereka salurkan dan timpakan kepada empat orang dari Taisan Ngo Kwei sehingga mereka menyerang mati-matian dengan sengit sekali. Taisan Ngo Kwei, lima setan Taisan yang kini tinggal empat orang itu, dengan nekat berusaha untuk melindungi diri dan memutar golok mereka di seling pukulan tangan kiri yang telah berubah merah. Akan tetapi, semua pertahanan mereka bobol karena datangnya serangan bertuhi dan sambung-menyambung dari delapan orang lawan mereka. Akhirnya, pedang di tangan Liok San yang tangkas itu berhasil melukai lutut kiri Taisan Ngo Kwei. Ini terpelanting dan segera para pengeroyoknya menghujankan senjata mereka sehingga dia tidak dapat bangun kembali, tewas dengan tubuh penuh luka. Melihat ini, tiga orang adiknya menjadi panik, juga marah dan nekat. Namun, tentu saja mereka menjadi semakin lemah dengan robohnya orang pertama dari mereka. Ang Hwa dan Pek Hwa, dua orang pembantu Liong Li, yang paling ganas di antara para pengeroyok itu karena merasa sakit hati melihat rekan-rekannya tewas dalam keadaan menyedihkan, segera berhasil merobohkan dua orang lagi, yaitu Suk Kwei dan Ngo Kwei yang begitu roboh juga menjadi makanan banyak senjata sehingga mereka pun tewas seketika. Tinggal Jik Kwei dan tentu saja dia tidak mampu bertahan dan dia pun roboh dan tewas dengan tubuh rusak. Tewasnya empat orang dari Taisan Ngo Kwei ini disambut sorak-sorai para prajurit, dan tentu saja tiga orang iblis tua menjadi semakin gentar dan panik. Pek Bwe Choa Ong yang melawan Hwa Liyong Li merasa gentar bukan main. Dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya, mengeluarkan semua ilmunya, namun gulungan sinar hitam dari pedang Hwa Liyong Li hebat bukan main. Ilmu yang dia andalkan, yaitu memanggil barisan ular untuk membantunya, saat itu tidak dapat dia pergunakan. Kedua ujung tongkatnya yang terbuat dari ular berekor putih yang sudah mengering dan keras, juga beracun, sudah retak-retak beradu dengan pedang Hwa Liyong Kiam dan napasnya mulai ternah. Biarpun tingkat kepandainya seimbang dengan tingkat kepandainya Liyong Li, namun usianya yang sudah cukup tua itu membuat dia kalah dalam daya tahan dan sudah mulai loyo dan ternah. Tiba-tiba, teringat akan senjata terakhir andalannya, tangan kirinya merogok ke dalam baju, kemudian begitu tangan itu bergerak, nampak sinar putih berdesis menyambar ke arah leher Liyong Li. Wanita perkasa ini terkejut karena benda itu menyambar dari jarak dekat ke arah leharnya. Ia mencium bau yang amis sekali dan saat itu, tongkat lawan menusuk ke arah lambungnya. Cepat ia miringkan tubuhnya dan pedangnya menyabet ke arah benda putih yang menyambar ke arah lehernya itu. Kerak darah menetes dan benda itu putus menjadi dua potong. Benda itu ternyata seekor ular sebesar jari kelingking. Potongan bagian ekor jatuh ke bawah, akan tetapi bagian kepala terlempar ke samping dan meluncur ke arah Cian Hui yang sedang mengeroyok Ang Isian Li. Cian Hui dan istrinya belum berhasil mendesak Ang Isian Li yang amat lihai. Suami istri ini terutama sekali harus berhati-hati terhadap tangan kiri iblis bertina itu yang tamparannya lebih berbahaya daripada sambaran pedangnya. Kadang-kadang, iblis bertina itu menyatukan kedua pedang di tangan kanan, sedangkan tangan kirinya menampar-nampar, mengeluarkan hawa yang berbau busuk seperti bangke dan tangan itu berubah merah sekali. Karena maklum bahwa tangan kiri itu mengandung racun berbahaya, maka Cian Hui dan Cu Sui In berhati-hati sekali. Pada saat mereka berdua masih saling serang dengan Ang Isian Li, tiba-tiba ada benda putih menyambar ke arah Cian Hui. Perwira itu terkejut, cepat menggerakkan suling baja di tangannya menangkis atau memukul ke arah benda itu, memukul agar benda yang tidak diketahuinya apa itu memblok ke arah lawannya. Plak tangkisannya berhasil dan benda itu dengan kecepatan kilat kini menyambar ke arah Ang Isian Li. Wanita ini tidak tahu benda apa itu, maka ia yang sedang menggunakan tangan kiri untuk menyerang kedua orang pengeroyuknya cepat menangkap benda putih itu dengan tangan kirinya yang ampuh. Tiba-tiba Ang Isian Li menjerit dan roboh terjengkang. Kiranya benda putih itu adalah potongan ular bagian kepala dan setengah badannya, ketika ditangkapnya, ular yang bagian bawah dan ekornya sudah buntung itu langsung menggigit tangan yang menangkapnya. Begitu tergigit, hawa panas yang tak tertahankan lagi menyusup ke dalam tubuh Ang Isian Li dan ia pun roboh, menjerit-jerit dan bertelonjotan. Tian Hui dan istrinya saling berpegang tangan dan hanya berdiri memandang dengan metu, terbelalak ngeri, namun siap dengan senjata mereka menghadapi segala kemungkinan. Akan tetapi, Ang Isian Li tidak mungkin dapat menyerang mereka lagi. Wanita itu berkelonjotan sambil terus menjerit-jerit seperti orang gila, dan yang mengerikan sekali, tangan yang tergigit tadi, yang tadinya berwarna merah sekali, kini berubah putih. Warna putih menjalar naik dan akhirnya Ang Isian Li tewas dengan tubuh berubah putih seperti kapur. Melihat betapa iblis bertina itu tewas, tentu saja Kim Pitsiu Chai dan Pbwe Coa Ong menjadi semakin panik dan gentar. Terutama sekali Pbwe Coa Ong yang sudah kehilangan ular putih yang ampuh tadi. Ular putih yang dijadikan senjata rahasia itu tidak dapat membunuh Myong Li, bahkan telah membunuh rekannya sendiri, Ang Isian Li. Matinya Ang Isian Li merupakan peristiwa kebetulan, dan agaknya memang sudah tiba saatnya ia menerima hukuman atas semua kejahatannya yang amat keji dan kejam. Mungkin saja ular putih itu penjelmaan seorang di antara bayi-bayi yang dihisap darahnya sampai habis olehnya. Mungkin karena ngeri melihat kematian Ang Isian Li, tiba-tiba Kim Pitsiu Chai mengeluarkan kipasnya yang lebar. Justeru saat inilah yang dinanti-nanti dengan penuh kewaspadaan oleh Pek Liyong. Begitu lawan mencabut kipas, sebelum kipas dikembangkan, terutama sebelum kipas dapat mengeluarkan jarum-jarum beracunnya yang pernah melukai punggungnya, pedang Pek Liyong kiam berkelebat dan menyambar dengan sangat cepat dan dasyat. Kim Pitsiu Chai menjadi terkejut dan karena pedang yang menjadi sinar putih menyambar dari sebelah kiri, otomatis dia pun mengangkat kipas untuk menangkis. Krak kipas itu patah-patah menjadi beberapa potong. Kim Pitsiu Chai terkejut dan cepat tangan kanannya bergerak. Sebatang di antara kedua mopit di tangan kanan itu meluncur ke arah dada Pek Liyong. Namun pendekar ini dapat melompat ke samping untuk menghindarkan diri dan kesempatan itu dipergunakan oleh Kim Pitsiu Chai untuk melompat pula ke atas panggung yang didirikan anak buahnya dan yang sedianya akan dipergunakan untuk melakukan sembelah yang an besar dengan korban sembilan orang tawanan itu. Pada saat yang bersamaan, Pek Bwe Coa Ong yang sudah jerih itu pun melompat ke atas panggung mengikuti perbuatan rekannya. Kini keduanya telah melompat ke atas panggung itu. Jahanam tua, kalian tak dapat lolos dari tangan kami bentak Liyong Li dan Pek Liyong yang mengejar ke panggung. Hahaha, siapa bilang kami tidak dapat lolos? Mari, Coa Ong kata Kim Pitsiu Chai dan kedua orang iblis tua itu berpegang tangan lalu keduanya meloncat ke bawah tebing jurang di mana kemarin Liyong Li dan Pek Liyong terjerumus. Ah, celaka, mereka dapat meloloskan diri kata Qian Hui sambil menjenguk ke bawah. Akan tetapi Pek Liyong dan Liyong Li saling pandang dan tersenyum, mereka tidak akan lolos. Ciyang Kun. Sekarang juga mereka telah tewas dengan tubuh remuk. Tebing jurang ini teramat dalam dan kami berdua kemarin juga terjatuh ke situ, hanya Tuhan belum menghendaki kami tewas, maka kebetulan saja kami dapat lolos dari maut. Akan tetapi Qian Hui masih belum yakin, maka atas petunjuk Pek Liyong dan Liyong Li, dia menyuruh seragu pasukan untuk memeriksa di bawah sana, melalui jalan mengitari bukit. Keadaan menjadi sunyi setelah pertempuran berakhir. Qian Hui mengatur pasukan. Setelah menyingkirkan mayat-mayat, lalu menggiring puluhan orang anak buah gerombolan sebagai tawanan, kembali ke kota raja. Ketika Qian Hui mengajak sepasang pendekar itu untuk ikut berkunjung ke kota raja, mereka menolak dengan halus. Harap Ciyang Kun pergi dulu, lain hari pasti kami berdua akan berkunjung. Seng Tek Hin dan istrinya, Su Hang Ing, dengan berbahagia mengajak putranya, Seng Chu, pulang dan keluarga ini tentu saja merasa berbahagia bukan main setelah terbebas dari ancaman maut, terutama atas diri putra mereka. Mereka berpamit dari Pek Liyong dan Liyong Li, dan meninggalkan tempat itu, bergabung dengan pasukan agar lebih aman di dalam perjalanan. Demikian pula dengan kakak beradik Kam. Dengan berat hati mereka meninggalkan tempat itu setelah Pek Liyong dan Liyong Li mengajak kakak beradik itu bicara berempat saja, dan sepasang pendekar ini menasihatkan kepada kakak beradik itu untuk membentuk rumah tangga dan mencari pasangan masing-masing. Harap kalian lenyapkan mimpi tentang diri kami berdua, demikian kata Pek Liyong. Dalam kehidupan ini kami berdua tidak dapat berjodoh dengan kalian berdua, mudah-mudahan saja dalam kehidupan yang lain kita akan dapat saling berjodoh. Terpaksa kakak beradik itu pun pergi dan Kam Cian Li pergi dengan kedua metu basah air mata. Namun kini mereka yakin bahwa sepasang pendekar itu bukan jodoh mereka dan mereka tidak perlu mengharapkan. Mereka pun mengambil keputusan untuk memilih jodoh mereka, karena sesungguhnya banyak sudah pemuda yang meminang Cian Li, dan banyak pula gadis-gadis yang menaksir senting yang masih muda, gagah, tampan dan kaya raya itu. Kini hanya tinggal Pek Hwa dan Ang Hwa, juga kedua orang pembantu Pek Liyong, yang masih berada di tepi tebing itu. Mereka memandang kepada sepasang pendekar itu penuh pertanyaan dan menanti perintah. Pek Liyong kembali saling pandang dengan Liyong Li. Pek Liyong berkata kepada kedua orang pembantunya, suaranya mengandung keharuan karena kini hanya tinggal dua orang itulah pembantunya. Kalian turunlah dulu, tinggalkan aku di sini. Liyong Li juga berkata cepat kepada kedua orang pembantunya. Pek Hwa dan Ang Hwa, kalian pulanglah dulu, tinggalkan kami berdua di sini sejenak. Empat orang itu agaknya memaklumi bahwa sepasang pendekar itu ingin bercakap-cakap tanpa gangguan siapapun, maka mereka pun mengangguk dan segera mereka berempat menuruni tempat itu. Matahari telah lewat tengah hari, mulai condong ke barat. Suasana hening sekali setelah tadi tempat itu menjadi medan laga. Pek Liyong dan Liyong Li masih berdiri memandang sampai keempat orang pembantu mereka tak nampak lagi bayangannya. Kemudian mereka saling pandang. Dua pasang sinar matu itu saling pandang, seperti baru pertama kali mereka saling pandang, pandang matu itu bertaut dan sungguh aneh, mereka merasa betapa jantung mereka berdebar keras. Mereka seolah-olah menemukan sesuatu dalam wajah mereka masing-masing, sesuatu yang tak pernah mereka lihat atau rasakan. Liyong Li, Pek Liyong, keduanya berdiam diri lagi. Kemudian Pek Liyong menghela nafas panjang, lalu berkata lembut. Liyong Li, mari kita duduk. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Mereka duduk di atas batu, berhadapan, kembali saling tatap. Liyong Li mengangguk karena ia dapat merasakan apa yang dirasakan Pek Liyong. Aku pun ingin mengatakan sesuatu kepadamu, Pek Liyong. Liyong Li, ada sesuatu yang terjadi dalam hati kita berdua. Benarkah itu? Liyong Li hanya memandang dan mengangguk. Ah betapa mereka sudah dapat membaca isi hati masing-masing. Sesungguhnya, tanpa bicara pun mereka dapat merasakan apa yang dirasakan pihak lain. Sejak di dasar jurang itu, Pek Liyong ingin yakin. Liyong Li mengangguk. Engkau menangisi aku, Liyong Li. Liyong Li mengangguk. Melihat engkau mati, dunia seperti kiamat bagiku, Pek Liyong. Dan aku menyadari bahwa tanpa engkau, aku tidak mungkin dapat bertahan hidup. Perasaanku hancur lebur melihat engkau yang kusangka mati. Pek Liyong mengangguk. Dan ketika itu aku bermimpi, kita berdua mendayung perahu, mengarungi samudera luas. Hanya kita berdua, dan ketika aku sadar dan melihatmu, ah, aku mengerti, Liyong Li. Aku, pada saat itu, sampai sekarang aku, timbul cintaku melihatmu. Aku mengerti, Pek Liyong. Selama ini kita saling merindukan, akan tetapi kita mencoba untuk melepas kerinduan itu melalui orang lain. Betapa bodohnya kita ini, kita saling merasa malu untuk mengakui kenyataan itu. Atau kita terlalu sombong ia tersenyum dan Pek Liyong juga tersenyum. Kini terasa sekali olehku. Kita saling mencinta, Liyong Li. Bukan, bukan cinta yang kita paksakan seperti sebelum ini. Kita memaksa diri bahwa kita mencinta hanya sebagai sahabat setia, sehidup semati, saling bantu dan saling melindungi. Tidak, kita saling mencinta, lebih dari itu. Kita saling bersatu. Bukan begitu. Seharusnya kita sejak dahulu bersatu. Engkau benar, Pek Liyong. Baru sekarang ku sadari, atau pada saat engkau ku sangka mati kemarin. Seharusnya sejak dahulu kita berani mengakui itu, saling mencinta sebagai seorang pria dan seorang wanita. Andai kata dahulu demikian, kiranya kita tidak menjadi petualang seperti sekarang, menanam banyak bibit permusuhan, bahkan menyeret orang lain. Sudahlah, yang sudah biarkan lalu. Belum terlambat, bukan? Nah, He Liyong Li Li Kim Chu, sebagai seorang yang sejak dahulu jatuh cinta padamu, sekarang aku meminangmu. Maukah engkau menjadi isteriku? Mereka saling pandang, akan tetapi tidak seperti yang sudah-sudah. Dalam pandang mati itu, selain saling pengertian, terdapat kemesraan yang sedalam samudera dan kedua mata Liyong Li perlahan-lahan menjadi basah. Air mata berlinang di matanya. Linangan air mata seorang wanita yang mendambakan pria yang dicintanya. Ia mengganggu. Dengan bahagia aku mau menjadi istrimu, Pek Liyongeng Tan Chin Hei. Dan keduanya merasa geli, merasa lucu, lalu entah siapa yang bergerak lebih dahulu, keduanya sudah saling rangkul dan bertemu dan bersatunya. Kedua hati itu diwakili bibir mereka dalam ciuman yang mesra. Betapa anehnya. Sepasang pendekar yang amat liai, yang amat cerdik, sebelum ini demikian bodohnya sehingga mereka tidak pernah mau mengakui kenyataan bahwa mereka saling mencinta, saling mendambakan, saling merindukan. Baru sekarang mereka tahu bahwa masing-masing tidak pernah dapat mencinta pria atau wanita lain, walaupun mereka coba untuk mencari penggantinya. Menjelang senja, sambil bergandeng tangan, Pek Liyong dan Liyong Lee menuruni lembah bukit Heksan itu. Ketika mereka melihat empat orang itu menghadang dengan sikap hormat, mereka tidak merasa heran, juga tidak saling melepaskan gandengan tangan mereka. Mereka memandang, dan ternyata dua orang pembantu Pek Liyong dan dua orang pembantu Liyong Lee kini telah menjadi dua pasang. Eh, kalian belum pulang, Ang Hwa dan Pek Hwa tanya Liyong Lee. Harap Liyong Lee memaafkan kami. Kami telah mengambil keputusan untuk tidak kembali ke rumah Liyong. Maafkan kami berdua, kata Ang Hwa, mewakili Pek Hwa yang hanya menunduk saja. Hem Liyong Lee tidak marah, melainkan memandang kepada Pek Liyong dan keduanya seperti dapat memaklumi. Tai Hiap, kami berdua juga mengambil keputusan untuk pulang ke dusun kami masing-masing, tidak pulang ke rumah Tai Hiap. Maafkan kami, kata seorang di antara dua orang pembantu Pek Liyong. Kalian akan menikah Pek Liyong dan Liyong Lee bertanya, hampir berbareng. Dua pasang orang muda itu mengangguk dan menunduk, muka mereka berubah merah sekali. Pek Liyong dan Liyong Lee tertawa bergelak, masih saling berpegang tangan, tertawa geli dan juga bahagia. Kiong Hai, selamat kata Pek Liyong kepada dua orang pembantunya, aku gerang sekali mendengar berita ini dan tentu saja aku setuju sepenuhnya. Akan tetapi, kalian tidak boleh mendahului kami, Ang Hwa dan Pek Hwa. Aku ingin kalian menjadi pengapitku kalau aku melangsungkan pernikahanku, kata Liyong Lee. Ang Hwa dan Pek Hwa terkejut dan cepat mengangkat muka, memandang wajah nona mereka dengan metu, terbelalak. Pek Liyong tersenyum dan berkata kepada dua orang pembantunya. Kalian berdua juga harus bersabar dan sebelum menikah, harus lebih dulu menjadi pengapitku. Setuju. Kini mereka berempat mengerti. Ang Hwa dan Pek Hwa lupa bahwa mereka adalah bekas pembantu dan pelayan Liyong Lee. Keduanya menubruk dan merangkul nona mereka, menciumi dengan air metu bercucuran akan tetapi sambil tertawa-tawa. Juga kedua orang pembantu Pek Liyong segera memberi selamat kepada bekas majikan mereka. Akhirnya, mereka saling berpisah. Seperti telah mereka sepakati bersama, Pek Liyong akan pulang ke rumahnya sendiri bersama dua orang pembantunya, juga Liyong Lee akan pulang ke rumahnya sendiri bersama Ang Hwa dan Pek Hwa. Akan tetapi Pek Liyong akan singgah di rumah Cian Cian Kun karena hanya perwira sahabat baik mereka itulah yang dapat mereka minta tolong untuk menjadi wali dan perantara, juga yang mengatur semua keperluan pesta pernikahan antara Pek Liyongeng dan Hek Liyong Lee. Demikianlah, selesai sudah kisah petualangan pendekar naga putih dan nona naga hitam itu. Mereka menjual rumah masing-masing, setelah menjadi suami istri mereka pindah tinggal di lereng sebuah bukit yang indah dan sunyi, dekat telaga barat, hidup dalam keadaan tenteram dan penuh damai karena mereka tidak lagi mencampuri urusan dunia Kang Owi yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan. Mereka seolah hendak menebus semua kehilangan masa lalu dan tenggelam dengan kebahagiaan mereka berdua. Semoga kisah ini ada manfaatnya bagi kita semua dan sampai jumpa di lain kisah. Tamat. Terima kasih. Terima kasih.